Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan rakyat Tagih Janji Kaltara turun ke jalan untuk berorasi. Diketahui kegiatan tersebut dalam rangka mempernyati hari anti tambang. Aksi damai yang dilaksanakan pada Sabtu sore kemarin dirangkai dengan berorasi dari Simpang 4 GTM dan konvoy di jalan Yosudarso dan kembali ke Simpang 4 GTM. Koordinator lapangan aksi damai Supardi mengatakan aksi ini didasari dari peringatan hari anti tambang dan menyampaikan beberapa tuntutan. Supardi mengatakan Kaltara adalah rumah kita dan bukan rumah tambang. Jangan sampai rumah ini seperti kakak dari Kalimantan Utara yakni Kalimantan Timur yang sudah berlubang dikarenakan banyaknya tambang sehingga membiarkan dampak negatif bagi lingkungan. Pihak mahasiswa mengaku pemerintah harus ada transparansi terkait dengan isu pertambangan di Kalimantan Utara. Kaltara ini rumah kita, bukan rumah tanggung bang. Kita tidak ingin menjadikan Kalimantan Provinsi yang termudai ini, Kalimantan Utara, sebagai pecahan Kalimantan Timur, malah sama seperti Kalimantan Timur. Dan saat ini yang satu ini hancur karena panjir dan lubang-lubang kakita. Dan kita juga menuntut kepada pemerintah untuk tetap mengawal pertambangan yang ada di Kalimantan Utara. Karena kita menganggap bahwa pertambangan ini bukanlah solusi untuk mesejahterakan rakyat. Ketika memang pertambangan itu sebagai solusi untuk mesejahterakan rakyat, mungkin hari ini kita tidak harus bayar listrik. Mungkin hari ini pendidikan di Kaltari. Tui Muhammad melaporkan.